Kondisi udara di Kota Jambi pada Senin sore sampai malam sangat buruk dan berbahaya bagi kesehatan. Bahkan di jalan kondisi kabut asap terlihat tebal dan aroma yang tidak sedap. Dampak kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi berimbas terhadap kondisi cuaca di Kota Jambi. Kabut asap tebal disertai debu yang tebal menyelimuti Kota Jambi sejak Senin siang dan puncaknya pada pukul 5 sore. Kondisi udara berbahaya ini terjadi mulai dari pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Saat ini kondisi udara di Kota Jambi sudah tidak sehat dan sangat berbahaya bagi kesehatan warga, terutama bagi anak-anak. Selain kabut asap yang tebal menyelimuti ruas jalan utama Kota Jambi, debu yang berterbangan dan aroma yang menyengat. Berdasarkan data real-time Dinas Kelingkungan Hidup Kota Jambi, Ispu Kota Jambi mencapai PM 2,5, nilai 400 di atas baku mutu kategori berbahaya. Saat ini warga Kota Jambi sangat merasakan sesak nafas saat melintas di jalan, serta mata perih akibat hembusan kabut asap dan debu yang berterbangan sisa kebakaran lahan. Wah sangat buruk sekali sekarang ini, gelap, ada asap, kabut, bikin pernafasan, susah. Itu sekarang aku kan, batuk-batuk, susah pernafas. Aduh. Kalau matuh, Bang, gimana sakit? Matuh juga pedih, perih. Kalau jalan pakai motor, susah nih, An. Terasa pedihnya gitu kan. Sangat terpengaruh terhadap kesehatan kita. Napas kita bisa menjadi sesak, kemudian mata pedih, dan akan saya pun sendiri merasa sangat mengganggu sekali. Pertama patung, belum berusaha gitu. Mata pedih banget? Mata sangat pedih banget. Warga sudah mulai terserang penyakit ispa, mual, dan batuk. Berharap pemerintah segera selesaikan permasalahan kabut asap di Provinsi Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.